Oke guys, saatnya kita menyaksikan interview kemenangan dari Big Getron Alpha yang menang 3-0 tanpa balas terhadap Geek Fam. Langsung aja kita tonton guys, let's go apa yang dibicarakan. Kirip sama season lalu. Soalnya kayak tiga season ketemu Geek kan, terus dua seasonnya kala terus sama Geek yang belum pernah menang, coba lawan aboy. Tapi season ini ya, ya Puji Tuan menang. Berarti achievement tersendiri buat Moreno ya? Ya, iya. Dikit. Dikit? Iya maksudnya iya. Iya, jika kalian selangkah lebih dekat lagi nih untuk menjadi mungkin mengangkat piala atau wakil Indonesia? Jalan di lower bracket. Dari upper bracket turun lagi. Bagaimana sih untuk kalian sendiri? Mungkin bisa dijawab super kan? Super kan? Kenapa tadi? Kalian jalan dari upper bracket tapi harus turun ke lower bracket. Apa respon kalian kemarin setelah berusaha sangat keras dan bahkan akhirnya harus turun juga? Responnya sama aja sih. Selagi kita masih ada nyawa, kita bakal tetap try hard sampai kita gugur atau selesai. Terus menerus try hard. Jadi pulang langsung effort, langsung latihan. Tidur berapa jam by the way? Tidur tetap cukup. Yang penting try hardnya tetap sama. Tetap sama. Nah, istirahat juga penting. Dan yang menarik adalah bagaimana kalian bisa bounce back dan membuat hasil yang berbeda dari season-season lainnya untuk Super Ken sendiri nih? Kalau itu nggak tahu, tanya Luke mantan timnya. Oh, gara-gara Luke ya. Gara-gara Luke nih, Luke ngapain nih semalam atau di season ini? Hoki mudeh. Hoki. Hitung ya, udah berapa nih? Hoki, hoki. Hoki mudeh. Gak bisain hoki? Kayak mereka masih gamon sih. Tadi ngejar-ngejar aku terus kan? Kan mantan. Masih mantan. Jadi advantage ya di situ? Ya. Di saat kamu dikejar-kejar, apa yang kamu lakukan? Tabur. Mari dok. Bener ya? Lalu apakah ada strategi biar lawanmu bisa membalas pengejaran mereka? Atau lebih menghindari atau seperti apa? Tapi aku respect lah sama Baloi, Aboi, Kaderah juga. Ya, comeback stronger sih buat mereka. Jago. Mereka jago di sini. Tapi kalau dari Biketor Nova, di season ini berarti? Jagoan kita sih. Iya. Duhat. Duhat, tiga kosong loh. Kamu nyangka nggak sih banget tiga kosongin mantan timmu sendiri Super Luke? Ya bakal nyangka juga sih. Sepercaya diri itu? Iya. Gimana nih? Super Luke mau mengembalikan kepercayaan diri setelah kemarin hasilnya mungkin nggak sesuai dengan prediksi kalian? Eh, riset lagi aja sih Bude. Biar gas di lower. Gas di lower. Lower bracket pastinya jalan yang cukup berat. Tapi kalau ngeliat perjalanan Biketron, kita nggak melihat adanya dari lawan Biketron yang melepas Wanwan dari Eman. Semua yang melawan Eman, they never let Wanwan. Kenapa? What's wrong with your Wanwan? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi, memang apakah ini yang memang hero Wanwan sebenarnya kamu persiapkan? You prepare Wanwan for this playoff? Ya, ya, ya. I play a lot on Wanwan in Scream. Also in RJ, also Rock Games. Oh, jadi banyak banget permainan game dari Rangkat dari Scream dia main Wanwan. Mungkin semuanya pada serem dan memang talent pun bilang Wanwannya Eman harus direspek. Tapi, setelah kamu melihat banyak tim yang menghormati Wanwan. Apa yang kamu berharapkan untuk selanjutnya? Karena perjalanan kamu masih lama di bawah. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Apa yang kamu berharapkan untuk selanjutnya untuk Eman? Jangan ban Wanwan. Jangan ban Wanwan. Pengen nih ya terbang-terbang di line of dawn untuk Eman. Tapi, ini lebih baik daripada season sebelumnya. Bagaimana kamu mencoba melakukannya? Saya pikir season ini kita banyak mencoba. Di scrim dan di luar juga. Wah. Kerja lebih keras. Jadi memang kunci dari Big Eton kayaknya kerja keras. Dengan bekerja di scrim, lalu juga di out gamenya. Mungkin dari segi kemistri dan segalanya. Jadi hasilnya sungguh berbeda untuk season ini. Tapi mungkin Ki bisa saya ngasih tau nih. Perjalanan panjang Ki. Akhirnya satu langkah lebih dekat untuk mungkin jadi juara. Atau mewakili Indonesia. Kalau dibilang langkah lebih dekat, kita gak terlalu mikirin itu sih. Soalnya, ya kita mikirin step by step aja lah. Kayak besok kita masih match. Kalau menang, ya kita alhamdulillah lolos. Kalau kalah mungkin yang belum berada dikit. Jadi kita do the best aja di sisa match. Kita gak mikirin buat wakilin Indonesia, buat juara. Jadi do the best di setiap match aja. Fokusnya di depan mata saja. Ya. Tapi menarik ya di mana Ki menjadi mungkin senior di sini. Apa yang mungkin kamu katakan kepada teman-temanmu sebelum bertanding. Atau memulai hari ini, memulai match. Ada gak kata-kata spesial yang kamu sampaikan kepada teman-teman. Kamu ingatkan mungkin? Kalau buat kata-kata spesial, gak ada sih. Lebih ke kayak, ya anak-anak udah pada dewasa semua lah. Jadi kayak udah pada ngerti satu sama lain aja. Oh, jadi apakah big gathering sekarang adalah big gathering dewasa? Harusnya. Soalnya kan dari season lalu juga kita dapat pelajaran kan. Kita hasilnya buruk. Ya semoga season ini kita gak keulang. Membuat pelajaran menjadi ilmu juga. Dan menjadi pemicu. Dan lower bracket ini akan menjadi sangat ketat. Untuk esok hari. Lower bracket finals. Siapa lawannya? Kalian mengharapkan siapa sih untuk menjadi lawannya? Siapa aja? Ayo, ayo, ayo. Sebenarnya mau jawab siapa aja. Cuman ya siapa aja sih siapa. Kalau kita mau juara itu kan kita mesti ngelewatin semua tim sih. Jadi ya kita harus ready dengan lawan siapapun lah. Ready dengan lawan siapapun. Tapi kira-kira pertarungan upper bracket final setelah ini. Siapa nih yang bisa ngedapetin kemenangan dan maju terlebih dahulu untuk mengamankan tiket M6 terlebih dahulu? RRQ. RRQ kayaknya. Karena ada ex-coach kita jadi kita dukung. Ex-coach yang ada di tim RRQ. Dan memang kita ngelihat performa dari RQ masih berada di upper bracket bersama dengan tim Liquid. Nanti setelah satunya bisa mengamankan tiket. Ini semuanya setuju atau? Setuju. Setuju, setuju, setuju. Udah. Mereka takut kayaknya, Budi. Coba tanya. Ya luke gimana nih luke? Siapa yang bakal jadi lawanmu besok? Final lower bracket bakal jadi... Panas gak sih luke? RRQ sih menang. Oke. Jadi lawannya akan tim Liquid. Liquid ya. Tapi siapa pun yang akan kalian lawan apa yang ingin kalian mungkin sampaikan kepada... Mungkin semua yang ada disini untuk final lower bracket kalian yang dinantikan oleh semua Bigget Troopers dan juga keluarga kalian mungkin. Buat Bigget Troopers, ya thank you guys yang udah datang dukung kita disini. Terima kasih banyak lah udah support kita disini. Besok datang lagi guys. Mantap. Ada yang mau ditambahkan? Jangan lupa support kita terus sampai akhir season ini. Jangan sampai lupa untuk datang dan men-support terus-menerus Bigget Troopers. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bigget Troopers. Silahkan kalian bisa langsung saja menempatkan kunci dari Geek Fam di kotak yang sudah dipersiapkan. Inilah dia perjalanan yang begitu undah untuk Biggetron Alpha yang berhasil untuk melewati... Hati yang memempel koin di kotak yang sudah dipersiapkan. Hati yang memempel koin di kotak. Hati yang memempel koin di kotak. Menjadikan hasil yang lebih baik dan lebih baik. Bantu like-nya. Dadah sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.